Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Sihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Gelaran Ajang Olahraga Sepak Belawet Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Palembang pada tahun 2023 mendatang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Persiapan pertandingan yang dijadwalkan akan terlaksana di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sports City atau JSJ tersebut diklaim telah menyentuh hampir 100 persen dari perencanaan yang ada, baik dari segi sarana hingga prasarana. Direktur utama JSJ Palembang, Meina Falong, mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan renovasi dan penambahan fasilitas di beberapa venue, khususnya Stadion Gelora Sriwijaya. Dan mendukung pelaksanaan Piala Dunia U20 mendatang juga akan mengoptimalkan penggunaan delapan tawar Wisma Atlet dan memanfaatkan helikopter sebagai transportasi evakuasi saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di hadapan agar ke depan, pemerintah pusat turut memberikan dorongan serta dukungan terhadap persiapan yang saat ini dilakukan pengelola JSJ, baik dari segi pendanaan dan support moral. Pemprov Jatim bersama Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, Jatim dan IKA UNER secara simbolis setelah melepas bibit terumbu karang ke wilayah perairan pantai Pasir Putih Sidubwondo. Sekda Prof. Jatim Adikaryono menyampaikan, selain sebagai upaya pelestarian alam, kegiatan ini juga mengatur zona wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, selain untuk wilayah industri, juga untuk biota laut dan jelur kabel atau pipa laut. Disampaikan, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, kerusakan terumbu karang saat ini sudah mencapai 60% dari keseluruhan luas perairan jatim yang mencapai 118 ribu hektare, sehingga perlu gerakan memelihara terumbu karang seperti menanam mangrove dan adopsi terumbu karang. Kabupaten Sidubwondo dipilih sebagai tuan rumah program ini karena memiliki panjang pantai terpanjang sejatim yang mencapai 158 km sehingga memiliki potensi besar terhadap pengembangan pariwisata maupun perikanan laut. Pertandingan olahraga futsal PORPROF ke-13 Kalimantan Barat 2022 kategori Putra dan Putri berakhir pada partai final di Gorpang Suma Pontianak Sabtu 12 November. Tim futsal Putra Pontianak berhasil mempertahankan medali emas PORPROF 13 Kalimantan Barat 2022. Sebelumnya pada PORPROF 12 Kalimantan Barat 2018, tim futsal Putra Pontianak juga mendapatkan medali emas. Di partai pemukas ini, Pontianak berhasil mengalahkan perlawanan Sanggau dengan skor telak 8-0. Pada pertandingan ini, tim futsal Putra Pontianak tampil sangat dikdaya atas tamunya Sanggau. Sejak menit awal laga Pontianak sudah tampil menekan, alhasil Pontianak mampu menutup babak pertama dengan skor 2-0. Pada babak kedua, keperkasan Pontianak tidak terhadang oleh Sanggau. Pontianak berhasil menambah gol demi gol dan menutup laga menjadi skor 8-0. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.